Hai 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 ketemu lagi sama Shani Shani hari ini lagi cuti kebetulan lagi cuti jadi Shani mau masak nih jadi ceritanya Shani itu mau masak daging sapi bukan daging sapi empuh apa namanya empal empal lagi tapi empal ya siap belanja tadi Shani ke pasar belanja ya inilah keperluan untuk ini masak daging kali ini karena ngeliat di kemarin di Facebook kayaknya enak ini coba deh masak nih Shani lanja ini daging sapi Oke bahan-bahannya itu daging sapi beli setengah kilo saja karena Shani satu orang saja yang makan ya ini pun kayaknya kebanyakan tapi Shani mau kongsi sama kawan lah mau kasih kawan lepas tuh sapi setengah kilo bawang bawang merah 5 siung bawang putih 5 siung cabe cabe merah cabe rawit itu secukupnya nah karena Shani seneng pedas ya jadinya cabenya segini jahe daun jeruk lengkuas merica ketumbar asam jawa gula merah kemiri dan kelapa parut dan santan nanti cara membuatnya Shani jelasin lagi di next video ya Oke guys kita cuci semua bahan bahan bahannya Oh ya daging sapinya ini kita rebus dulu supaya empuk ya sekitar kita lihatlah berapa lamanya bisa setengah jam bisa satu jam gimana api apinya ya pengaturan apinya Oke guys setelah direbus ring sapinya kayak gini hasilnya ya yang tadi sekarang saya mau keprek-keprek biar empuk guys nah gini hasilnya ya dagingnya itu ini pun saya pertama kali nyoba masak ini yang banyak sih guys nanti telah di di apa nih ditumbuh kayak gini di bumbunya dimasak dulu guys masuk masak dulu lepas itu dimasukkan nah si daging ini biar bumbunya meresap baru nanti di ini goreng lumayan banyak sih dan ini hasilnya kayak gini setelah digoreng ya aku apa namanya kasih apa namanya kelapa kelapa parut kelapa parut parut digoreng dulu terus jadi biar ininya gurih ya kita cobain ya rasanya ya kita carinya nih dan rasanya kita rasain gimana rasanya masakanku hmm asem-asemnya karena aku taruh itu ya gula merah dan asam jawa kasih guys saya tunggu masukannya ya di kolom komentar makasih kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati